Media sosial tengah dihebohkan dengan drama sosok Marcella Aprilia atau Sela. Ia adalah mantan pacar pemain timnas Indonesia, Pratama Arhan, yang menghina sang pesepak bola miskin. Menanggapi hal itu terlihat dalam satu unggahan video TikTok yang viral. Azizah Salsa, istri Pratama Arhan, diduga turut pasang badan membela suaminya. Tepatnya, video tersebut diunggah oleh akun TikTok Addara Kezia. Wanita yang kerap dipanggil Azizah ini terlihat bersama seorang teman membuat konten soal sakit hati. Keduanya tampak dengan kompak melakukan lip-sync dari sebuah sound yang viral di TikTok, diduga menyindir Marcella Aprilia. Setelahnya, mereka kemudian berjoget dengan mengikuti irama musik sound tersebut. Adapun dalam sebuah video yang beredar itu, Zizé dan temannya tersebut tengah membuat konten di Jepang. Zizé terlihat mengenakan setelan serba putih dan kacamata hitam. Ia juga membawa kamera yang digantung di lehernya. Adapun diketahui, jika dilihat hingga selesai, tampak Zizé lalu berjoget dan mendekat ke kamera serta menjelurkan lidahnya. Sontak saja, video tersebut mengundang banyak komentar dari netizen. Banyak yang menduga Zizé menyindir balik mantan Arhan, Marcella Aprilia. Sementara itu, banyak juga warganet yang memberi dukungan kepada Zizé dan suaminya yang diduga dihina. Adapun diketahui, polemik ini bermula saat Marcella Aprilia dan teman-temannya diduga menyindir kondisi perekonomian Pratama Arhan. Pada Senin 2 Oktober 2023 lalu, dugaan penghinaan tersebut dilontarkan melalui siaran live TikTok yang kemudian direkam warganet dan diunggah ulang hingga viral di media sosial. Saat itu terlihat, teman pria Marcella Aprilia yakni Valdi Givari membuat celetukan. Di situ, Valdi Givari menyebut nama Pratama Arhan yang kerap muncul di kolom komentar. Penggawat Timnas Indonesia sekalibu suami dari Azizah Salsa itu disebut Valdi Givari dengan kalimat yang tidak terpuji. Ia saat itu menyebut bahwa sosok Pratama Arhan adalah miskin. Mendengarnya, wanita yang 3 tahun pernah berpacaran dengan Pratama Arhan, Sontak Tertawa Terbahak-bahat. Adapun, seusai sang teman melontarkan hinaan, reaksi Marcella Aprilia yang tertawa tersebut mengundang hujatan dari warganet. Terlebih, setelah pesepak bola, Asnawi Mangku Alam balik menyindir Sela yang dibiayai selama pacaran dengan Arhan. Adapun diketahui, tak hanya Asnawi, teman masa kecil Pratama Arhan pun tak luput membela sahabatnya. Sebut saja Jory dan Rizky Zain yang juga menyinggung soal sosok yang dulunya dibiayai Arhan. Untuk diketahui, Jory dan Marcella adalah teman lama yang sudah kenal dari dulu. Dugaan soal Marcella pernah dibayari Arhan sewaktu masih berpacaran itu pun ikut dibuktikan oleh fans sang pesepak bola. Dalam beberapa unggahan di media sosial, beredar bukti Arhan dulunya membiayai sang mantan pacar. Gara-gara sindiran yang dilayangkan sahabat Arhan, beredar video yang diduga momen saat Arhan membelikan barang mewah untuk sang mantan yakni Marcella. Dalam unggahan yang dibagikan akun TikTok at Cate02 underscore, terlihat momen saat Arhan sedang berada di toko barang elektronik. Kedatangan Arhan ke sana rupanya untuk membeli laptop mewah dan mahal edisi terbaru. Tak tanggung-tanggung, laptop yang dibeli Arhan itu seharga 20 juta rupiah lebih. Dalam video, tampak Arhan membayar laptop tersebut dengan kartu debit ATM-nya. Kemudian, selain laptop, Arhan juga diduga sempat memberikan lipstick bermerek nan mahal serta beberapa barang mewah lainnya untuk Marcella. Terkait isu tersebut, Arhan dan Marcella hingga kini belum memberikan klarifikasi. Di situ lain, soal polemik dugaan penghinaan ini, Marcella Aprilia akhirnya minta maaf atas sikapnya yang tidak bijak. Lebih lanjut, Marcella juga menyadari kesalahannya yang tidak langsung menegur. Sela menjelaskan bahwa temannya berniat baik yakni membelanya, tetapi justru menyinggung pihak lain.